Kala sebuah daya dahsyat yang ada di bawah bimbinganku tumbuh melebihi daya dahsyat lain yang menjadi pusat perputaran tata surya. Maka sang surya pun limbung dan terganggu berputarnya. Bumi ikut goyah, bulan pun ikut terhempas. Tak tahu jalan semula. Makhluk-makhluk cahaya resah. Dunia tengah menuju kemusnahan akibat munculnya sumber daya baru yang menarik benda-benda angkasa ke arahnya. Makhluk-makhluk cahaya memintaku agar aku meredakan tumbuhnya daya dahsyat itu. Dan aku berjalan ke belahan bumi bagian selatan. Dalam proses perjalanan, aku harus menerobos daya dahsyat yang terus tumbuh itu. Oleh karena aku melewatinya, daya itu segera surut dan tidak akan tumbuh lagi selama aku tetap berdiam di bumi bagian selatan dan tidak kembali lagi ke bumi bagian utara. Dan gerak teratur benda-benda angkasa kembali seimbang. Berputar pada satu titik daya dahsyat semula. Maka di bumi, aku pun akhirnya dikenal sebagai pembimbing manusia-manusia yang tinggal di selatan. Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Rombongan berjalan pelan. Menapaki tanah berlumpur akibat hujan yang turun kemarin. Orang-orang campah dikawal oleh pasukan Kamboja yang mengepung mereka di kanan kiri serta depan belakang. Berada di barisan terdepan, tampak Panglima Samdek Ram, sang pemimpin rombongan, yang menunggang kuda dengan gagahnya. Perjalanan agak lambat, disebabkan jalanan berlumpur. Dan perjalanan yang sangat lambat itu, akhirnya berhenti manakala mereka bertemu sebuah sungai. Syekh Ibrahim mengernyitkan keningnya. Sungai Mekong. Gumamnya. Ali Murtazo. Lekat mengawasi aliran sungai di depannya. Berarti kita terdampar di sekitar Prenokor, ayah. Bisik Ali Murtazo. Dan kita akan diangkut ke ibu kota, melalui jalur sungai. Balas Syekh Ibrahim tanpa menoleh. Ali Murtazo menghela nafas pendek. Prenokor adalah pelabuhan kerajaan Kamboja. Aliran sungai Mekong memang bermuara di lautan, melalui Prenokor. Jalur dari Prenokor, melalui sungai Mekong, merupakan jalur yang mudah untuk memasuki ibu kota Kamboja. Yang kini berpindah di daerah Pen. Setelah sebelumnya berada di Angkor Tom, yang ditinggalkan akibat serangan tentara Ayutthaya. Panglima Samdek Ram memberikan perintah kepada prajurit Kamboja. Satu dua prajurit kemudian memecah rombongan campah menjadi dua bagian. Masing-masing rombongan yang telah dipecah berdiri bergerombol. Sembari mengawasi aliran sungai besar di depan mereka. Di sana tampak dua buah perahu sederhana tengah menanti. Ada sekitar 39 orang berdiri di bibir sungai. 13 orang adalah tawanan campah. Sedangkan 26 orang termasuk Panglima Samdek Ram dari pasukan Kamboja. Ketiga puluh sembilan orang ini lantas dipecah menjadi dua rombongan. Masing-masing terdiri dari dua puluh orang dan sembilan belas orang. Dan setiap rombongan segera memasuki perahu yang telah disediakan. Panglima Samdek Ram menaiki perahu terdepan bersama Sheikh Ibrahim dan Ali Murtazo. Ditambah tujuh orang santri campah dan dua belas prajurit Kamboja. Sisanya yang lain menaiki perahu kedua berikut kuda tunggangan milik Panglima Samdek Ram. Empat orang santri campah tampak dilepas ikatannya. Mereka diperintah untuk mengayuh dayung demi menjalankan perahu. Membantu dua prajurit Kamboja yang lain. Ketika matahari mulai condong ke barat. Kedua perahu itu mulai bergerak menyusuri sungai Mekong. Beberapa perahu lain tampak satu dua diantaranya adalah perahu prajurit Kamboja sendiri. Aliran sungai Mekong yang besar yang berhulu di daratan Tibet melintasi wilayah Cina hingga Ayutaya dan bermuara di wilayah Kamboja. Tampak indah dengan riak-riaknya. Perlahan namun pasti kedua perahu itu bergerak menuju wilayah ibu kota Kamboja. Dan sore pun menjelang. Panglima Samdek Ram memberikan perintah agar perahu ditepikan. Perahu pun bergerak ke pinggir. Merapat ke daratan. Prajurit Kamboja segera mencancangkan tali pengikat perahu di batang pohon besar yang dirasa cukup kuat. Selanjutnya, para prajurit Kamboja segera mencari tempat beristirahat. Tenda-tenda darurat segera didirikan. Rupanya, Panglima Samdek Ram menginginkan agar seluruh rombongan bermalam di tempat tersebut. Api unggun segera dibuat. Rombongan dari campah ikut turun. Ikatan tangan mereka dilepas. Dan mereka diperintah untuk membantu para prajurit Kamboja. Kesibukan kecil terjadi. Beberapa orang tersebar di sejumlah tempat. Rombongan campah berbaur dengan prajurit Kamboja. Namun, gerak-gerik mereka tetap diawasi oleh para prajurit yang memang diperintahkan untuk itu. Di sudut lain, Syekh Ibrahim tengah memegang tonggak kayu yang akan dipakai sebagai pasak tenda. Dia berjongkok menancapkan tonggak itu dengan tangan kirinya ke tanah. Sedangkan tangan kanannya menggenggam palu yang terbuat dari kayu keras. Di sebelahnya, Ali Murtazo juga tengah menancapkan sebuah pasak. Gerak-gerik Syekh Ibrahim diam-diam diamati oleh seorang prajurit Kamboja. Saat Syekh Ibrahim hendak mengayunkan palu kayunya, prajurit itu perlahan mendekat. Tuhan, Sapa-nya pelan? Syekh Ibrahim terkaget. Dia segera menoleh. Melihat siapa yang menyapanya dalam bahasa kamar. Tampak seorang prajurit tengah berdiri di sampingnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, prajurit itu menatapnya. Biar saya yang kerjakan. Ucapnya kemudian, Syekh Ibrahim ragu. Namun, prajurit itu mengambil palu di tangan kanannya. Kemudian, dia menggeser posisi jongkok sang syekh. Syekh Ibrahim menurut. Dia bergeser tempat. Lalu berdiri dan hanya mengamati prajurit yang tengah menggantikan pekerjaannya, memasang pasak. Ali Murtazo tahu akan hal itu. Dia menoleh sekilas. Menatap ayahnya. Yang ditatap, ternyata balik menatap. Mereka saling menatap. Tetapi hanya sebentar. Karena Syekh Ibrahim Murtazo, segera kembali disibukkan dengan pasak yang ada di tangannya. Mereka tidak menyadari. Dari kejauhan, Panglima Samdekram, diam-diam mengamati hal itu. Sang Panglima, hanya melihat dan tak bereaksi apa-apa. Tenda-tenda darurat kini sudah banyak yang berdiri. Api unggun pun telah menyala. Menerangi tempat gelap di mana pasukan Kamboja dan rombongan dari campak itu bermalam. Beberapa prajurit yang tidak kebagian tugas jaga berkumpul mengelilingi api unggun. Sedangkan rombongan dari campak duduk menyebar. Tetapi masih tetap dalam pengawasan. Agak jauh dari prajurit Kamboja yang tengah mengelilingi api unggun, Syekh Ibrahim duduk di sebuah batu berukuran sedang yang kebetulan ada di sana. Di depannya, Ali Murtazo bersila sembari memainkan ranting kering. Mereka berdua diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa disadari oleh mereka, sesosok orang telah hadir di sana. Hidup hanyalah ilusi. Sosok itu berkata dengan tiba-tiba, mengagetkan Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo. Serempak, mereka menoleh ke sumber suara. Terlihat di sana, sosok yang mereka kenal berdiri sembari melingkarkan kedua tangannya di pinggang belakang. Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo segera memberikan sembah hormat. Sosok itu tersenyum ramah. Semenjak bertemu, baru kali ini, sosok itu memperlihatkan senyumnya. Boleh saya duduk di sebelah, Tuhan? Pintanya ramah. Syekh Ibrahim tersenyum. Apakah pantas hal itu bagi saya? Duduk berdekatan dengan seorang panglima yang gagah perkasa. Sosok itu membalas senyum Syekh Ibrahim dan tanpa menunggu persetujuan lagi, dia langsung duduk di sebelah Syekh. Dia tak lain adalah panglima Samdekram sendiri. Bukankah memang hidup sekedar ilusi, Tuhan? Tanya panglima Samdekram tiba-tiba. Syekh Ibrahim tersenyum. Setidaknya memang demikian, panglima. Jawab, Syekh Ibrahim. Panglima Samdekram menganggu-anggu sembari tersenyum. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti. Tak ubahnya seperti mimpi. Tak ada yang bisa dipegang. Semuanya cepat berubah. Bagai gerakawan di angkasa. Sesaat kelam, sesaat putih. Demikianlah ajaran Sang Buddha. Ujar Syekh Ibrahim datar. Panglima Samdekram menoleh. Bukankah memang demikian adanya? Syekh Ibrahim menganggu. Benar, panglima. Hidup adalah mimpi yang nyata. Mimpi yang terurai dalam celah kesadaran manusia. Lebih merupakan rentetan ilusi yang detik ini menyata. Kemudian, pada detik selanjutnya, cepat lenyap dalam ingatan manusia. Dan menjadi sebuah ilusi masa lalu. Panglima Samdekram terdiam. Hanya ada satu titik pusat diantara ilusi-ilusi itu. Yang benar-benar nyata dan abadi. Setiap manusia merindui keberadaan titik pusat yang seimbang. Yang melampaui segenap rentetan ilusi ini. Kesadaran sejati. Gumam Panglima Samdekram. Tuhan. Tambah Syekh Ibrahim. Panglima Samdekram tersenyum. Saya tidak percaya Tuhan. Besisnya. Syekh Ibrahim mengangguk tenang. Karena sosok Tuhan berpribadi. Memang hanyalah ilusi. Memang hanyalah ilusi ciptaan pikiran manusia. Tanda Syekh Ibrahim. Tanda Syekh Ibrahim pelan. Tuhan. Tanda Syekh Ibrahim. 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 Takенсional. Tanda Syekh Ibrahim. Tanda Syekh Ibrahim. Tanda Syekh Ictoral. Yang berarti pikiran benar Samawaka Yang berarti ucapan benar Samakamanta Yang berarti perbuatan benar Samaajiwa Yang berarti penghidupan benar Samawayama Yang berarti daya upaya benar Samasati Yang berarti perhatian benar Samasamadi Yang berarti konsentrasi benar Seh Ibrahim Menganggu-anggu Tapi ilusi ini Masih diperlukan beberapa manusia Yang belum mengenal apa itu Kesadaran sejati Tukas Seh Ibrahim Panglima Samdekram Mengerutkan keningnya Agama Anda apa Tanyanya kemudian Saya seorang muslim Panglima Samdekram terdiam sesaat Agama dari barat itu Ya Saya telah mendengarnya Seperti agama yang dianut Laksamana Chenghu Benar Panglima Samdekram Menganggu lagi Orang campah banyak yang telah memeluk agama baru itu Tapi apalah artinya Agama jika keserakahan duniawi Masih saja menguasai keseharian kita Meta Kasih yang diajarkan Sang Buddha Seolah hanya untayan kata-kata kosong Manakala kami sendiri Para pengikut Sang Buddha Masih saling membunuh seperti ini Seh Ibrahim terdiam Membunuh atau dibunuh Membantai atau dibantai Tak ada pilihan lain Bagi Kamboja dan Ayutaya Ilusi yang harus dipertahankan Dengan nyawa Tambah Panglima Samdekram Dengan nada dingin Terdengar helaan nafas berat Seh Ibrahim Panglima Samdekram Beranjak bangkit Hari sudah malam Tuhan Besok kita meneruskan perjalanan lagi Menuju Ibu Kota Kamboja Selamat beristirahat Seh Ibrahim tersenyum Sembari menatapnya Kalau boleh saya tahu Panglima Panglima Apakah kedatangan kami Ke Ibu Kota Kamboja Sekedar menyerahkan kepala kami Panglima Samdekram tersenyum Selama ini Saya melihat Tuhan beserta rombongan Baik-baik saja Jikalau sampai hal itu terjadi Semua juga terpulang kepada Kejujuran Tuhan beserta rombongan Panglima Samdekram Mengangguk kecil Angguan itu Dibalas dengan sikap sembah dari Seh Ibrahim Dan Ali Murtazo Sosok gagah itu Kemudian berjalan meninggalkan mereka Menuju perkemahan yang dikhususkan baginya Ali Murtazo menatap ayahnya Asbunallah wa ni'mal wakil Desisnya sembari tersenyum Seh Ibrahim membalas senyum anaknya Selamat menikmati Selamat menikmati